Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minal aydin walfaizin mohon maaf lahir batin Kang Nizam sekeluarga mengucapkan minal aydin walfaizin ya guys mohon maaf lahir dan batin masih di suasana lebaran ya guys Oke kali ini Kang Nizam mau buat video itu komplit ya dari menghidupkan scoopy 2021 mematikan alarm setting sensitivitas dan penyebab remote tidak bunyi yuk kita simak videonya ya guys cara menghidupkan all new scoopy 2021 secara singkat aja ya guys caranya ini adalah kita tekan tombol yang bawah ini kan ada dua atas sama bawah setelah kita tekan tombol yang gambarnya kunci ini ada dua warna kalau kita pencet merah sama hijau caranya kita tekan dan tahan tiga detik kalau mau berubah warna hijau nah setelah hijau seperti ini kondisi seperti ini sudah connect kita tinggal tekan tombol starter nah dengan seperti itu ada indikator indikator warna indikator kunci terus kalau kita mau menghidupkan kita putar kunci kontaknya ke kanan nah on menghidupkan stator kita tarik tombol rem ya satu ya kanan atau kiri terserah nah sambil di stator kemudian cara untuk mematikan kita putar ke arah kiri off nah kalau mau ditinggal jauh kita posisikan ke lock ya lock setelah itu kita matikan tombolnya ini warna merah nah selesai dia mati guys Oke lanjut mematikan alarm all new Scoopy 2021 untuk all new Scoopy 2021 yang tipe Prestige sama stylish guys itu kan ada remotenya yang model gini ya guys ya sudah semat kayak nah ini kemarin ada yang tanya bang untuk mematikan alarmnya gimana nah ini masalahnya beda ya guys ya untuk alarm yang tipe ini kan enggak ada tombol set sama unset adanya cuma satu ini aja nah tombol yang atas ini yang gambarnya speaker sama sepeda motor itu adalah tombol answer back system plus tombol anti-tip ya guys ini coba ya ini namanya tombol answer back atau tombol miss call sedangkan yang kalau kita pencet tombol yang atas ini aja sudah anti-tipnya sudah fungsi guys kita matikan nah mati ya nah ini sebenarnya belum mati kita coba lagi goyang lagi nah bunyi lagi nah ini kalau nggak paham ya guys ini ini kayaknya motor kita sendiri dikira kita malingnya jadi kita harus bisa matikan ini sebelum kita misalkan untuk dinaiki atau dibuat tongkrongan ya guys dengan seperti ini kan dia masih fungsi nah oke caranya kalau ini yang dipencet di pencet di atas ini dia akan mati sementara istilahnya mematikan untuk suara yang berdering itu tadi guys tapi intinya dia masih fungsi ini guys nah masih nyala ya nah gedip-gedip goyang ya bunyi lagi nah untuk mematikan eh cukup tekan tombol starter ya tapi dengan posisi hidup nah ini kan merah ya kita hidupkan merah jadi hijau hijau ini kita kita tinggal tekan tombol starter nah gini guys sudah kita matikan dari sini atau kita tinggal gitu aja nanti itu mati sendiri nah dengan seperti ini sudah mati permanen jangan ditekan lagi disini kalau ditekan lagi nanti dia akan aktif ini kita coba ya nah dia tidak akan bunyi dan lampu indikator ini mati guys yang berkedip merah ini nah dia mati itu bertanda untuk antitifnya sudah mati nah waktu seperti ini bisa kita pindah atau kita mau nongkrong diatasnya dan sebagainya gitu ya guys jadi itu cara mematikan antitif dari all new scoopy 2021 yang tipe prestis maupun tipe stylish ya guys yang pakai smartkay nah sekarang lanjut setting sensitivitas alarm antitif ya guys apa iku sensitivitas yuk kita simak guys sensitivitas alarm itu adalah ini guys tentunya ya kita aktifkan alarmnya oh ini sudah aktif guys tandanya ini dia ketip merah pokoknya kita tekan tombol yang atas ini pertama kali pada posisi di off ya guys seperti ini kita tekan tombol sekali gini dia sudah aktif untuk antitifnya nah ini guys ini kalau kita goyang ya guys nah ini ada sensitivitasnya ada apa namanya disenggol gitu disenggol seberapa besar getaranya dia bunyi gitu guys jadi itu ada tahapannya ada ada tiga tingkat ya langsung saja biar nggak lama-lama caranya gini guys kita on kan dan nanti kita tekan yang atas ini empat kali ya guys sebenarnya caranya sama dengan setting volume dan nada cuman untuk sensitivitas itu empat kali yang atas ini ditekan empat kali sama kombinasi ini nanti dilakukan sebanyak tiga kali langsung saja kita on kan ya on warna hijau ya guys warna hijau kemudian kita tahan dan tekan yang tombol warna eh tombol stater nah hidupkan berarti dan kita tahan selama tiga detik ya guys nah ini nanti ada gedip-gedip nah gedip-gedip masuk kita tekan satu dua tiga empat satu dua tiga empat nah ini kan tiga berarti sensitivitasnya tinggi dua sedang sama satu yang lemot coba ya guys kita coba untuk yang lemot dulu ini kan dua dua tiga terlalu sensitivitas tinggi dua satu kita coba yang lemot kalau sudah lemot kita tekan nah selesai ya guys ya ini yang lemot kita coba kita aktifkan untuk antitifnya nah oke 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 ini Oke ini untuk setting yang satu jadi dia lemot sekarang kita coba untuk yang sensitivitas tinggi kita rubah menjadi setting tiga ya guys ya caranya sama kita hidupkan ini hidup kita tekan tombol ini ada koneksi terus kita tahan tombol stater tiga detik Hai kan kedip Hai nah masuk 1234 1234 1234 nah ini tadi yang satu pilihannya ya 322 itu sedang ya kita pilih yang paling tinggi ya tiga nah ini tiga kita pilih kita tahanin lagi nah sudah kita buktikan kalau ini tinggi ya guys ya kita aktifkan untuk anti-tif ada di mana ini kedip merah ini bukan rusak ya guys pernah ada yang tanya ini kenapa lampunya merah berarti ini anti-tifnya sedang aktif ya ini settingan tiga berarti sensitivitas tinggi kita coba ya kita letakkan ini aja kita jatuhin ini ke sini ya Nah ya dengan jatuh aja dia sudah bunyi kita coba lagi pelan-pelan ya guys tim nah ya kan oke kita coba lagi hai 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 Oke guys jadi settingan satu lemot settingan dua sedang settingan tiga itu dia sensitivitasnya tinggi ya lanjut berikutnya yang paling sering ini guys penyebab remote scoopy tidak bunyi nah kait mau tak pencet kamu ini guys biasanya temen-temen kan menjumpai masalah seperti ini nah dipencet answer back sistemnya tapi tidak bunyi guys nah ini sebenarnya ada beberapa faktor ya untuk penyebab remote tidak bunyi bisa jadi baterainya habis bisa jadi kabelnya atau kelistrikanya rusak atau putus ya guys tapi kali ini untuk settingnya aja yang Kang Nizam belikan eh yang Kang Nizam sampaikan karena banyak faktor dari tiga faktor itu yang sering adalah karena settingan aja guys mudah ya guys ya ini kan tidak bunyi ini di answer back ada dua settingan yaitu settingan bunyi dan tidak bunyi nah kalau yang kalian belum tahu Ayo disimak yang tidak bunyi itu gini guys Hai hanya berkedip saja yang bunyi itu caranya gini guys yang tombol atas ini tadi nih nah yang tombol gambar sepeda motor sama eh speaker ya nah ditekankan merah kita tahan dan kita tekan dan tahan tiga detik guys ini kan warnanya merah nah kalau kita tahan dan tekan tiga detik berubah menjadi hijau nah dia bunyi lagi guys oke mudah kan oke lanjut yang ini guys lanjut yang stater masih ada juga yang masih bingung eh kita hidupkan coba ya kita hidupkan tombol ini kalau yang ada yang bunyi dan ada yang tidak kadang bingung kita coba ini yang ini yang bunyi guys ini bunyi pasti bunyi nah ada bunyi tit tit gitu ya tanda di remote nya itu gini guys ini kedip-kedip nah kedip-kedip ini bunyi terus bagaimana Bang kalau yang tidak bunyi kita praktekan ya kita matikan mati-mati ya guys caranya kita tekan bawah atas ya nanti ada berkedip-kedip sama menteleng ya berkedip-kedip sama menteleng coba ya bawah atas nah ini kan menteleng ya nah kalau menteleng gini dia mati guys kalau bawah atas nah berkedip-kedip nah seperti ini dia bunyi tadi kan yang praktek sudah bunyi kita praktek yang tidak bunyi bawah atas nah menteleng ya guys menteleng terus kita hidupkan coba untuk pencet staternya nanti nah warna hijau kita tekan stater dia tidak akan bunyi hanya tek gitu aja terus ada indikator kuncinya semat kayaknya tekan nah ya kan dia tidak bunyi guys ini nyala tapi connect ini guys nah hidup kan ya jadi jangan khawatir ini bukan rusak guys ini settingan aja kita coba lagi yang hidup kita praktekan kita matikan lagi nah merah ya merah kita pencet bawah atas nah berkedip-kedip jangan ngeceknya lagi nih yang bawah aja merah kan merah berkedip-kedip nah berarti dia bunyi lagi kita hidupkan sampai hijau hijau kita tekan nah ini nanti akan ketekan kita akan ada suara titik guys nah hidup juga guys oke itu aja sharing dari Kang Nijam yang suka video ini like ya guys jangan lupa di subrek bisa di-share juga terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai